Kelas 8, Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 85, seksian 7, giliran kamu menampilkan cerita kamu. Nah, ini dia ceritanya. Jadi, kalian sudah mendengarkan skrip 23, jadi kamu tulis skripnya itu, lantas kamu pergunakan ini. Jadi, pergunakan skrip atau naskah dari sesi 6, sesi ini ya, nah ini dia. Kemudian, bagian B, periksa persiapannya. Ceklislah dari masing-masing kotak ini. Jadi, kalau seluruhnya sudah ceklis, artinya sudah oke itu persiapannya. Apa saja yang harus diceklis? Nah, ini dia. Masing-masing anggota grup atau kelompok memainkan sebuah karakter atau jadi seorang narator. Jadi, masing-masingnya mempunyai perannya masing-masing. Kalau sudah, ceklis. Kemudian, masing-masing anggota kelompok merasa nyaman. Artinya, tidak ada grogi, tidak gugup, dan tidak ada yang nolak-nolak, dan segala macam. Kalau sudah nyaman semuanya, oke semuanya, ceklis. Masing-masing anggota kelompok percaya diri atau tidak percaya diri dengan atau tanpa naskah. Artinya, tampilnya itu boleh pakai naskah, boleh tidak pakai naskah. Yang penting, mereka percaya diri, tidak grogi, tidak apa namanya, tidak tidak macam-macam. Nah, kemudian setelah ceklis, tampilkan cerita kamu itu di kelas. Itu dia tugas, sesi tujuh. Lantas, sesi delapan. Ini pengayaan. Apa yang akan kamu lakukan? Nah, ini dia. Sampaikan, ceritakan cerita kamu itu kepada teman-teman kamu dari kelas lain atau dari sekolah lain. Atau kamu kepada keluarga kamu. Jadi, tidak ke orang yang biasa kamu kenal. Jadi, bisa mungkin di keluarga cocoknya ya. Nah, kemudian, tanya, bagaimana perasaan mereka ketika menonton penampilan kamu itu? Kalau merasa bagus, ya bagus. Ya, sampaikan jujur ya. Nah, maksudnya apakah mereka merasa, merasa apa namanya, merasa terhirbur, ataukah mereka merasa bosan? Nah, itu yang kamu tanyakan nanti waktu tampil di depan orang lain. Mungkin dari kelas yang lain atau sekolah lain atau di keluarga kamu atau tetangga, silakan. Nah, tanyakan pertanyaan bagaimana perasanya. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.